Assalamualaikum Wr Wb 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 Pada daerah-daerah yang memang sudah ditetapkan Kalau kereta api ini berbeda dengan jalannya Jalan itu asal bilok Tapi kalau kereta api ini harus berada pada jalurnya Dan pergerakannya harus pada segmen-segmen Di mana segmen itu dihitung Antara satu titik stasiun atau titik tertentu Dengan titik yang lain itu harus hanya satu pergerakan kereta Nah sehingga yang lain kemana? Yang lain menunggu Kalau misalnya ada yang bersamaan Atau ada yang mau mendahului Maka dia harus menunggu Di mana mendungunya Di titik-titik itu kritis Salah satunya adalah di titik transisi di stasiun Maka di stasiun itu ada beberapa sepor emplacement Ada beberapa sepor tambahan yang dipakai untuk Kereta itu berhenti sementara Kemudian ada jalur yang memang digunakan sebagai jalur lintas Nanti ada yang mendahului ke sana Yang didahului dia akan berbelok Nah belok itu ada pertemuan jalur Sehingga diperlukan ada satu konstruki yang namanya weasel Ada perencanaan weasel juga sebelumnya Tapi sekali lagi bahwa kita akan lebih fokus kepada lengkung Di mana lengkung ini menjadi satu hal pokok yang memang harus kita diskusikan bersama Nah ada apa sih di lengkung? Anda pernah punya gambar ini tentu ya yang ada di bawah ya Di bawah itu adalah gambar yang berkaitan dengan perencanaan geometrik dan potongannya Nah kalau Anda membuka PM60 2012 dan peraturan dinasomor 10 tahun 86 Maka Anda mendapatkan gambar potongan Nah disitu ada yang menarik ya Di segmen ataupun di seksion lengkung Kereta itu berbelok Maka kita harus menyediakan Sebuah konstruksi ataupun sebuah geometri jalan Yang mampu Mengfasilitasi kereta itu berbelok Sekali lagi kereta ini kan tidak ada setirnya Jadi siapa yang menggerakkan kereta itu berbelok dengan baik Dengan benar dan aman adalah jalan itu sendiri Nah sehingga nanti di Bagaimana kereta itu bisa berbelok dengan aman dengan kecepatan tertentu Pada lengkung maka nanti ada istilah yang namanya peninggian rel Nah dimana letak peninggian relnya Ini kebetulan gambarnya dengan potongannya tidak sama ya Tapi harapannya tidak mempengaruhi pemahaman kita Nah ini ada nilai katakan E disini ya E ini adalah peninggian rel Jadi rel ini antara rel yang satunya Dengan rel yang lain Rel kedua ini Dia akan ditinggikan sebesar E Maka E disini disebut sebagai peninggian Jadi kalau ini kereta katakan Dia berbelok ke kiri Berbelok ke kiri Kalau kita menggunakan poin referensi adalah Kita bergerak ke depan Maka nanti di sebelah kanan Atau rel luar akan dilakukan peninggian Jadi ini katakan disini adalah letak lurus Masih lurus Disini masih lurus Masih lurus Begitu sudah mulai belok Maka dia mengalami peninggian Dia naik di sebelah rel luar Naik 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 Sampai di ujung sana Dia kembali lagi tangan atau lurus Seperti semula Nah itulah disebut sebagai peninggian Nanti kita akan bicara bagaimana Mendesain peninggian itu Nah kemudian Berkaitan dengan lengkungan sendiri itu Banyak sekali konstruksi-konstruksi lengkung ya Yang diperlukan pada track atau trase Jadi ada yang nanti Berbentuk timbunan ya Kalau Anda lihat di sebelah kanan ya Gambar itu adalah konstruksi timbunan Dan di bawah juga konstruksi timbunan Karena kanan kiri lebih rendah Dan di sebelah kiri bawah Itu adalah lengkung pada konstruksi galian Ya nanti dia akan melewati beberapa bukit dan seterusnya Kemudian di sebelah atas Adalah konstruksi lengkung pada jalur layang Konstruksi lengkung pada jalur layang Ya apa namanya Pada kalau di jalan namanya flyover lah gitu ya Ada flyover di atas gitu Dan dia posisinya adalah lengkung Nah ini adalah bentuk-bentuk lengkung horizontal Yang biasa kita desain Biasa kita rancang Untuk pergerakan kereta api dengan amat Nah untuk mendesain ini Maka pertama yang harus kita pahami adalah ketentuan umum Ada ketentuan umum yang harus kita pahami Di dalam mendesain lengkung Atau geometrik Yang pertama adalah Segala berkaitan dengan komponen yang kita gunakan Komponen itu termasuk rel Komponen itu termasuk penambat Komponen itu termasuk bantalan Meskipun bantalan tidak ada kaitannya langsung Tapi kan dari sisi jumlah nanti akan memegang Daripada kereta ya Atau rel Maaf Maka semuanya itu harus tertuang Dan mengikuti ketentuan teknis di Peraturan dinas Peraturan menteri nomor 60 2012 Dan peraturan dinas Nomor 10 dan 86 Nah disana memuat Adanya kelas jalan Adanya daya lintas Atau daya angkut Adanya kecepatan maksimum Adanya tiperel Adanya jenis bantalan dan jaraknya Ada jenis penambat dan struktur balasnya Maka itulah yang nanti akan digunakan sebagai dasar kita Untuk merencarakan geometrik Kita tidak boleh mengambil ketentuan yang lain Karena nanti kalau kita mengambil ketentuan yang lain Dipastikan perlu ada penyesuaian Perlu ada modifikasi Dan tidak bisa langsung digunakan Dalam rumus-rumus perencanaan yang digunakan di Indonesia ini Yang kedua Kita mengelang beberapa istilah Yang pertama adalah kecepatan Dan yang kedua adalah beban gandar Kemarin kita sudah bicara mengenai kecepatan Ada kecepatan maksimum Ada kecepatan rencana Ya masih ingat ya kita mendesain rail Mendesain pembebanan pada rail Bahkan mendesain bantalan Kita bicara mengenai apa itu kecepatan maksimum Sesuai dengan kelas jalannya Dan apa itu kecepatan rencana Nah disini kita akan mengingatkan kembali Yang pertama Kecepatan rencana untuk struktur Jadi kita bicara untuk struktur Berarti untuk rail, untuk bantalan dan lain sebagainya Itu nilainya kecepatan rencana adalah 1,25 nya dari kecepatan maksimum Maka kemarin kan dikalikan ya Kelas jalan 1 kecepatan rencana 150 km per jam Dari mana? Ya itu adalah dari kecepatan maksimum 120 dikalikan 1,25 nya Jadi dinaikkan nilainya 25 persen Ya 125 persen Ini sebagai faktor aman dalam perencanaan Nah kemudian untuk menghitung jari-jari lengkung Nah ini ya perlu dipahami ya Jari-jari lengkung lingkaran dan lengkung peralihan Lengkung lingkaran dan lengkung peralihan Itu nilainya kecepatan rencana sama dengan kecepatan maksimum Kecepatan rencana sama dengan kecepatan maksimum Jadi tidak boleh melebihi Tidak boleh melebihi Jadi kecepatannya adalah kecepatan maksimum Karena biasanya kereta itu akan lewat pada lengkung Itu dengan kecepatan yang dibatasi Ya sama juga untuk mobil ya Untuk jalan raya Kita itu mendesain Lengkung itu kan ada kecepatannya Ya kan? Ada kecepatannya sama Namun kalau jalan raya itu kan risknya sedikit ya Risikonya sedikit Jadi melebihi sedikit Ya tinggal sopennya bisa mengendalikan tidak Tapi kalau di kereta api Melebihi kecepatan rencana Ketika dia berada di tikungan Maka risiko terbesar adalah terjadi unjelokan atau derailment Ya karena terlalu cepat Sehingga centrifugalnya lebih tinggi Sehingga kemudian daya untuk menahan centrifugal lebih kecil daripada gayanya Sehingga menyebabkan kereta itu akan bergerak keluar daripada jalurnya Menjadi unjelok atau derailment Ya jadi sekali lagi untuk merencanakan jari-jari lekung lingkaran Dan peralian kita menggunakan V rencana sama dengan V mark simum Baik selanjutnya Ketentuan yang lain adalah untuk peninggian rel Untuk peninggian rel Khusus untuk peninggian rel Ya Kecepatan rencana yang digunakan adalah 1,25 Sebagai nilai konstanta pengkali amanya Dikalikan dengan jumlah kereta api yang lewat Ya dikalikan kecepatan operasinya Dibagi dengan jumlah kereta api yang lewat Jadi V rencana sama dengan C kalikan sigma N I V I Dibagi dengan sigma N Sehingga kita bisa menghitung Ya menerbuat perkiraan Perhitungan Kira-kira berapa sih kereta yang akan lewat Ya Berapa sih kecepatan yang akan digunakan Kecepatan operasi Ya yang akan digunakan atau yang akan dibatasi Nah kemudian kita bisa memasukkan nilai kecepatan terjalannya Nah disini beberapa definisi Yang perlu kita pahami Yang pertama adalah kecepatan maksimum Merupakan kecepatan tertinggi yang diizinkan Untuk pengoperasian suatu rangkaian kereta api pada rintas tertentu Ketentuannya berada kepada tabel Klasifikasi jalan rel Standar Indonesia Ya Anda bisa lihat di buku saya Ada di bab Koronan 23 ya Bicara mengenai itu Kemudian kecepatan operasi Yaitu kecepatan rata-rata pergerakan kereta api Pada peta jalan tertentu Atau pada segmen jalan tertentu Kecepatan komersial Merupakan kecepatan rata-rata Yang diperoleh dari hasil pembagian Jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh Ini adalah komersial Jadi secara komersial misalnya 100 km per jam Nah belum tentu kecepatan operasinya segitu ya Karena kecepatan operasi sangat bergantung pada Petak jalan yang dipakai Ya kalau banyak lengkungnya tentu Dia kecepatan operasinya akan rendah Tapi kalau dia pada trek lurus yang panjang Maka dia akan bisa memacu Kereta itu lebih tinggi daripada kecepatan operasi pada lengkung Yang lain adalah beban gandar Beban gandar kita memiliki dua ketentuan Yang pertama adalah Apabila menggunakan spur 1435 Lebar spur 1435 mm Kita menggunakan 22,5 ton Apabila menggunakan lebar spur Sempit atau 1067 mm di Indonesia Maka kita menggunakan maksimum 18 ton Kemudian yang ketiga Ketentuan umum yang lain berkaitan dengan Daya angkut lintas Daya angkut lintas adalah Jumlah angkutan anggapan atau asumsi Yang melewati satu lintas tertentu Dalam jangka waktu satu tahun Ini dipakai untuk perencana geometriknya Jadi misalnya dalam satu tahun Seperti kita menghitung LHR Lalu lintas harian rata-rata pada kendaraan Di kereta api juga ada namanya Daya angkut lintas Jadi kita menghitung berapa Asumsi kereta yang akan lewat Dari T adalah T itu merupakan Daya angkut lintasnya Sama dengan 360 Itu sebagai asumsi hari Dikalikan dengan S merupakan Koefisien daripada kualitas lintasnya Untuk kereta penumpang Dengan kecepatan maksimum 120 km per jam Kita menggunakan 1,1 Nilai S nya lebih tinggi Kemudian untuk kereta lintas Bukan untuk penumpang Misalnya untuk barang Kita gunakan nilai 1 Jadi ada perbedaan Namun tidak terlalu signifikan Kemudian dikaliikan dengan T Atau tonase equivalent Kalau di jalan raya namanya Apa? Equivalent sumbu tunggal Sumbu tunggal Equivalent sumbu tunggal Ya esal ya Equivalent standar excellent Ya Equivalent sumbu tunggal standar Ya Kalau di jalan itu 8 ton Sampai dengan 10 ton Tapi kalau untuk kereta api Tadi gandarnya Gandar tonasenya adalah 18 ton 1,067 dan 22,5 ton Untuk 14,35 Nanti tonase equivalent ini Dihitung adalah ton per hari Berapa bebannya Kereta itu berapa sih Gerbongnya berapa Kereta penumpang berapa Barangnya berapa Penumpangnya berapa Dia ngangkut apa Itu dihitung Sehingga masing-masing nilainya Dihitung dari kereta penumpang Dan harian Kereta barang dan gerbong harian Kemudian lokomotif harian Karena kita hitung dalam satu hari itu Kira-kira berapa Yang akan melintasi di situ Nah khusus untuk kereta barang Ada namanya koefisien pengkali Yaitu nilainya adalah 1,5 untuk gandar 18 ton Dan kurang Dan 1,3 untuk beban gandar Di atas 18 ton Kemudian untuk kereta lokomotif Dia menggunakan koefisien Yang nilainya adalah 1,4 Jadi koefisien-koefisien ini digunakan Untuk menghitung daya lintas Menggunakan equivalency empiris Supaya nilainya sesuai Nah kita akan masuk kepada bahasan kita Yang pertama adalah Kita berbicara mengenai Bagaimana kita merencanakan Alineman horizontal Kita akan turunkan dulu rumus-rumusnya Pengertian-pengertian rumusnya Sehingga kita bisa memahami secara lebih komplit Apa asumsi dasar yang dipakai Apa dasar perencanaannya Sehingga kita bisa menghitung Bagi kalian yang sudah mengikuti Perkuliahan perencanaan geometrik jalan raya Perencanaan geometrik jalan raya Ini sebetulnya nilainya tidak terlalu jauh Rumus-rumusnya yang dipakai Tidak terlalu berbeda Dia relatif sama Karena kita bicara lengkung Lengkungnya adalah trase Trase itu satu garis Satu garis centerline Tapi ada sedikit perbedaan Yang dikaitkan dengan Karakteristik moda yang melewati Nah disini perbedaannya apa Kita pelajari bersama-sama Yang pertama Ketika kereta berada di lengkung Maka akan terjadi namanya Gaya sentrifugal Yaitu gaya yang akan mendesak kereta Mendorong kereta untuk keluar Daripada treknya Dan kondisi yang pertama Gaya ini diimbangi sepenuhnya oleh Gaya berat kereta itu sendiri Diimbangi oleh gaya berat kereta itu sendiri Maka rumusnya adalah gaya berat Sama dengan gaya sentrifugal Gaya berat dari mana? Gaya berat kalau kita kembali kepada gambar tadi Saya akan balik ya Gambar ini tadi menunjukkan Kereta, posisi kereta pada Alinaman Jadi lewat Kemudian berhenti gitu ya Nanti bentuknya struktur daripada Apa namanya Arah Gaya Itu bentuknya seperti ini Kalau kita gambarkan H ini adalah peninggian rel Saya sebutkan tadi Jadi ada peninggian rel Rel luar Akan dinaikkan Sebesar H Maka ketika rel naik sebesar H Ada yang dikasih Tidak ada Yaitu terjadi sebuah Sudut Ya alfa Kita gambarkan disini Nah sudut alfa ini Akan mempengaruhi Distribusi beban Distribusi gaya yang ada pada Kereta itu sendiri Padahal kalau kita misalnya Kereta itu lurus Pada track lurus kan tidak ada Gaya yang mendorong Maka begitu nanti kereta pada Posisi miring Alienment Maka ada gaya pendorong Namanya gaya sentribugal Yaitu masa Dikalikan kecepatan Kuadrat Dibagi dengan R Maka yang mempengaruhi Gaya sentribugal Adalah kecepatan Dan jari-jarinya Kalau masa beratnya Ya Masanya tidak ada masalah Ya Karena masa itu tergantung Daripada Kereta itu sendiri Namun yang paling-paling Pokok nanti berpengaruh Yang bisa di handling Yang bisa di Pertimbangkan di dalam Perencanaan Adalah kecepatan Yang melintas Berapa kecepatan Yang melintas Itu akan mempengaruhi Besarnya gaya sentribugal Kemudian jari-jari Nah jari-jari ini Akan mempengaruhi Juga gaya sentribugal Yang terjadi Semakin pendek Semakin kecil Jari-jari itu Maka gaya sentribugalnya Semakin besar Semakin besar Ya Jari-jari itu Artinya Tracknya itu cenderung Nanti lurus Maka Semakin kecil Gaya sentribugal Yang akan Mempengaruhinya Maka disini Dengan adanya Sudut alfa disini Akan berpengaruh Kepada Apa namanya Pergeseran Ya Atau distribusinya Nilai G Ini adalah nilai gaya berat Yang tadinya lurus Track Lurus tepat Ya Pada titik tengah Atau sumbu Atau titik berat Daripada Kereta Ini akan bergeser Ya akan bergeser Atau Akan berubah Arahnya Akan berubah Komposisinya Terhadap Adanya peninggian Nil alfa ini Maka akan kita Proyeksikan Di kartesian Ya Sumbunya Disini adalah Sumbu X Dan yang tegak lurus Adalah sumbu Y Ya Maka disini Untuk G Terhadap Sumbu Y Merupakan G Cos Alfa Kemudian G Terhadap Sumbu X Yang kita Disikuproyeksikan Ke sumbu X Ini merupakan G sin Alfa Ya Jadi kalau kita Gabungkan Nilainya sama Ya Sebesar G Karena Karena miring Ya ada Proyeksinya Demikian juga Dengan gaya sentrifugal Yang tadinya Meter M Kalikan V Kuadrat Per R Kemudian ada Alfa disini Dia akan diproyeksikan Sebagai nilai MV Kuadrat Per R Kalikan Cos Alfa Maka gaya Yang berpengaruh Tadi pada Posisi yang Pertama Dimana gaya Berat Diimbangi Atau gaya sentrifugal Hanya diimbangi Seperti nilai G berat Maka kita bicara Mengenai G sin Alfa Mengatasi MV Kuadrat Per R Kalikan Cos Alfa Maka kalau itu Kita tuliskan Kembali dalam Persamaan disini Dia akan menjadi G sin Alfa Sama dengan MV Kuadrat Per cos Kalikan Cos Alfa Kemudian ini Kita sederhanakan Kita sederhanakan M MV Kuadrat Per R M itu Karena dia Adalah Masa Adalah gaya Dibagi dengan Gravitasi Atau gaya Berat Dibagi dengan Gravitasi Nah Kemudian V kuadrat Per R Kalikan Cos Alfa Nah disini Kemudian Kita sederhanakan Ada sin Alfa Ada cos Alfa Maka sin Alfa Dibagi cos Alfa Sama dengan Tangen Alfa Nah G dengan G ini Bisa hilang Bisa hilang Maka akan tinggal Sin dengan cos Ini akan bergabung Menjadi tangen Alfa Sama dengan V kuadrat Per G Dikalikan R Nah apabila Dari gambar ini Kita ketahui bersama Kembali ke gambar ini Bahwa tangen Alfa disini Merupakan hubungan Antara W Ya W Dengan H Penibaran Spur ada Di bawah ini Maka disini Tangan Alfa Semenan H Per W W ini adalah Jarak Antara kedua Titik kontak Bukan Jarak Antara Rel Jadi kalau Limbar Spur 1067 Itu adalah Jarak Antara Kepala Rel Dalam Yang lain Kalau titik kontak Itu diambil Titik kontaknya Karena ketika Kita menghitung Gaya berat Maka itu Letaknya Bada titik kontak Bukan pada Lebar Spurnya Maka disini Ditemukan Ataupun Digunakan Nilai 1120 mm Atau 112 cm Ya maka Kalau ini W kita masukkan H adalah Peninggian Rel Kita masukkan Kemudian Kita akan Mendapatkan Akan mendapatkan Nilai Akhir Bahwa hubungannya Adalah R Sama dengan 8,8 V Kuadrat Dibagi dengan H Apabila dengan Peninggian nilai R maksimum Ini peninggian Ketentuan ya Untuk Libar Sepur 1067 Menggunakan 110 mm Atau kurang lebih 11 cm Dengan nilai Maksimum Maka R minimum Bisa kita dapatkan Karena H nya adalah Maksimum Maka R nya adalah Minimum Kan gitu Karena ini Saling bertolak Belakang Maka kalau Kita masukkan Di sini Maka akan Dapatkan R minimum Yang diperlukan Apabila Gaya centrifugal Hanya diterima Oleh gaya berat Sebesar R minimum Sama dengan 0,076 V Kuadrat 0,076 V Kuadrat Artinya Jari-jari minimum Yang ditetapkan Tidak boleh Kurang daripada 0,076 V Kuadrat Oke Kira-kira itu Untuk yang Kondisi yang pertama Nah Kondisi yang kedua Kondisi yang kedua Gambarnya Mirip ya Hanya aja Di sini adalah Ditambah dengan Komponen rel Kalau tadi adalah Gaya centrifugal Dibagi gaya berat Sekarang ditambah Komponen rel Komponen rel Apa Letaknya di sini Kan gaya centrifugal Kan mendorong Kereta keluar Maka di sini Ditopang juga Oleh komponen rel Sehingga di sini Persamaannya G sin adalah Gaya berat Ditambah dengan Komponen rel H cos alpha Kok H cos alpha Karena di sini ada Kemiringan alpha H ini adalah Nilainya lurus Kita proyeksikan Kepada nilai Sumbu X nya ya Semua faktor Proyeksi pada Sumbu X Maka menjadi H cos alpha Nah ini kita Sederhanakan saja G dengan G kita Keluarkan M kita ganti G per gravitasi ya Kemudian cos Dengan scene Kita jadikan Satu menjadi Tangen alpha Tangen alpha H per W Kita masukkan Dimana H sama dengan Masa dikalikan Percepatan Atau G Gaya berat Di bagian gravitasi Dikalikan percepatan Dengan peninggian Minimum H max sama dengan 110 mm Dan percepatan Centrifugal maksimum Ditentukan Ya untuk Kereta AP adalah 0,0478G Dengan pertimbangan Adalah faktor Kenyamanan Orang berada Di dalam Gereta Atau Gerbong Maka diperoleh Nanti disini Nilai R minimum Yang ditetapkan Adalah Nilainya sama dengan 0,054V Kuadrat Jadi disini Kita bisa dapatkan Hubungan Bahwa untuk Lengkung Dengan jari-jari Dengan gaya Centrifugal yang Ditopang oleh Gaya berat dan Komponen Nilai R minimum 0,054V Kuadrat Nah terakhir Kalau misalnya Jari-jari minimum Pada lengkung Yang tidak perlu Peralian Masih ingat ya Peralian ya Spiral Ya peralian Spiral Misalnya lengkung CC Terus spiral Enggak Enggak Karena full circle Nah kalau full circle Berarti R nya Pasti besar Ya Lengkungnya pasti panjang Maka kita menggunakan Disini nilai R minimum 0,164V Kuadrat Karena disini memang Untuk lengkung full circle Tidak ada Peninggian rel Ya Atau H sama dengan 0 Ya Jadi dia hampir mirip Seperti tangen Hampir mirip Seperti jalan lurus Ya Ini ketentuannya Oke Yang pertama itu Yang bisa Saya sampaikan Sampai disini dulu Ada pertanyaan Silahkan Ada yang ditanyakan Belum ada Belum ada Belum ada Oke Jadi saya lanjutkan ya Baik Terima kasih Nah Bagian yang kedua Tadi berbicara mengenai Hubungan lengkung ya Lengkung Desain lengkung Yang hubungannya dengan Jari-jari dan ketepatan Yang kedua Kita akan bicara Melengkung peralian Atau spiral Ya Di dalam lengkung peralian ini Akan menjadi menarik Karena di dalam lengkung peralian Sebetulnya ada yang namanya Perubahan Gaya sentribugal Dari yang tidak Mengalami gaya sentribugal Dia Kemudian Kereta itu akan Berangsur-angsur Sedikit demi sedikit Ketika memasuki pada Titik sirkel Dia akan mengalami Gaya sentribugal Sehingga lengkung peralian ini Memang digunakan untuk Mengeliminasi Perubahan Gaya sentribugal Yang mendadak Ya jadi Tau-tau langsung Bilok Begitu enggak Jadi dibuat lengkung peralian Spiral Supaya nanti Tidak terasa Jadi ada peralian Sehingga kereta Akan jadi nyaman Keamanan penumpang Juga terjamin Nah Panjang lengkung peralian Merupakan fungsi dari Perubahan gaya tersebut Ya atau gaya sentribugal Persatuan waktu Kemudian terhadap Fungsi kecepatan Dan terhadap Fungsi jadilan lengkung Sehingga perubahan Gaya sentribugal Gaya perwaktu Dinyatakan dalam M Kalikan A Per T Nah kemudian ini Kita buka ya M Kalikan A Per T Sama dengan M A adalah V kuadrat per R Ya kemudian T adalah panjang Yang di bagikan kecepatan Ya kan Waktu adalah panjang Kali kecepatan Kemudian L Bisa kita dapatkan Nilai L Kalau kita buka Ini yang kita ambil Panjangnya berapa sih Yang diperlukan Maka ini V naik Menjadi V kuat Apakah 3 Kalikan T Per A Kalikan R A maksimum Tadi kita ingat Untuk percepatan Kenyamanan adalah 0,0478G Dengan kecepatan Gravitasi 9,81 meter Per detik kuadrat Kalau kita masukkan Ke dalam Rumus ini Maka kita bisa Mendapatkan hubungan Di sini ya Bahwa nilainya adalah H sama dengan 5,95 V kuadrat Per R Ya 5,95 V kuadrat Per R Ini untuk Nilai H nya Dan jika Dikonversikan Pada satuan praktis Ya Ini bukan H Sorry Ini LH Ini kurang 1 ya LH Ini LH H itu dari peralian Ya Ini kurang L Maka Maka Nanti dikoreksi Saya kasih Tanda dulu Supaya tidak keliru Ya Ini adalah LH Yes 5,95 Kalikan V kuadrat R Nah ini kalau Satuan praktis Kita masukkan di sini Satuan praktis Maksudnya ini dalam Kilometer per jam Ini langsung dalam Meter dan seterusnya Nanti Anda akan Dapatkan Nilai sebesar LH Sama dengan 0,01 Dikalikan H Dikalikan V Ya H ini adalah Peninggian rel Kemudian V ini adalah Apa namanya Kecepatan Kecepatan peralian Berarti apa Kecepatan maksimum Oke Itu untuk rumus Lengkung peraliannya Nah kemudian terakhir Bagian Lengkung horizontal Yang belum Anda ketahui Adalah peninggian rel Peninggian rel Tadi diperlukan Untuk mengimbangi Gaya Ya Gaya centrifugal Sehingga Kecepatan kereta itu Akan Apa namanya Terkontrol Gaya centrifugal Akan terkontrol Karena gaya yang centrifugal Tidak terkontrol ini Akan mendorong kereta Untuk cenderung keluar Terjadi Derelement tadi Nah Peninggian rel Digunakan untuk Mereduksi Mengurangi Gaya centrifugal tersebut Sehingga akan Menyebabkan Meningkatnya Keamanan Daripada pergerakan Nah sama Rel minimum itu Dilakukan Ataupun Dikaji Ataupun Ditetapkan Dengan beberapa Kondisi Yang pertama Adalah Gaya centrifugal Diimbangi oleh Gaya berat Dan komponen rel Sama seperti Penurunan umus tadi Tapi kalau tadi Yang kita keluarkan Adalah nilai R nya Sekarang yang kita balik Yang kita keluarkan Nilai H nya Ramah penurunannya Kalau tadi R nya Kita pakai Karena R nya kita cari Untuk melihat Jari-jarinya Minimum bagaimana Tapi kalau disini H nya kita keluarkan Sehingga singkatnya Anda bisa mendapatkan Nilai H minimum Sebesar 8,8 V Kuadrat Kalikan R Dikurangi 53,5 Dalam satuan Langsung milimeter Karena ini sudah masuk Kedalam satuan praktis Satuan praktis itu berarti Ketika Anda menggunakan Rumus ini V langsung dalam Kilometer per jam R langsung dalam R meter Dan hasilnya Langsung dalam milimeter Jadi ini adalah Kemudahan Di dalam menghitung Tidak perlu Dikonversi Konversi lagi Kadang dikonversi itu Malah salah Apalagi untuk Fungsi praktis Di lapangan Atau perhitungan di lapangan Nah untuk Peninggian rel Normal Tadi rel Minimum Rel normalnya Adalah Gaya sentrifugal Diimbangkan Gaya berat Penurunannya Sama seperti tadi Kita jelaskan di depan Hanya disini Nilai H yang kita keluarkan Sehingga singkatnya H normal Ataupun peninggian rel Normal Sebesar 5,95 V kuadrat Kalikan R Langsung V dalam Kilometer per jam R dalam Meter Sehingga Anda bisa Dapatkan satuan Dalam milimeter Nah kemudian Peninggian rel Maksimum Ditetapkan dengan Seperti faktor 3 Untuk faktor keamanannya Dibatasi 10% Atau kemudian Dikonversi Dalam H maksimum Kemiringan 10% itu Sama dengan H maksimum Sebesar 110 mm Atau 11 cm Sehingga ada H maksimum Ada H normal Ada H minimum Jadi itu yang nanti Akan kita cek Untuk melihat Berapa sih peninggian rel Yang dibutuhkan Di dalam lengkung tersebut Nah ini adalah Alur perhitungannya Ya sama Ya nanti kita akan Melihat Nilai Deltanya Deltanya adalah Selisih Ya selisih Daripada Trase Ya antara Trase tangen Nah kalau trase nya Berbelok begini kan Berarti ada belokan ya Nanti ada delta Delta nanti kita gunakan Untuk menghitung Ya Disini kita Di dalam komponennya Nanti ini Kalau kita gabungkan Disini kan ini delta nih ya Ini delta nih disini Di bawah ini Merupakan Theta S ditambah Theta C Ditambah dengan Theta S Ini kalau ini digabung Maka menjadi delta Sama Ya disini Theta S kita cari Nilainya sama Ingat rumusnya Hampir sama dengan Jalan raya ya 90 kali LS Per Pi kalikan R Ya atau ini LH ya Sebagian menggunakan LH Kemudian Theta C sama dengan Delta Ya Dikurangi dengan 2 Theta S LC sama dengan Theta AC Kalau ini sudah diketahui Maka kita bisa dapatkan nilainya Dibagi dengan 360 derajat Kalikan 2 PR 2 PR ini Anda tahu Ini rumus apa ya Rumus keliling ya Keliling daripada lingkaran Kemudian L ini adalah Antara LC LS maaf Ditambah LC Ditambah LS Jadi 2 LS ditambah LC Nanti ketemu dapat L nya Kemudian menghitung Titik-titik antara ya Disini ada nilai Nilai P Ada nilai K Ada XC Ada XC Ada YC Maka ini adalah mencari Titik-titik antara Untuk menggambarkan Ataupun memposisikan Kereta pada peraliannya Maka kita dapatkan Terakhir kita menghitung Nilai TT dengan ET TT adalah katanya Panjang dari titik Awal mula Kita mendesain Daripada lengkung Tangen spiral Sampai ke titik tengah Titik antara Spiral Circle Dan circle Spiral Disini ada TT Dan disini ada nilai ET Jadi rumusnya persis sama Seperti yang kita gunakan Di dalam peralian Geometrik Jalan Tayah Lanjut Nah untuk alignment vertikal Untuk alignment vertikal Lebih sederhana lagi Karena rumusnya Dasar lengkungnya adalah ini Yang merupakan Derivatif tingkat 2 Daripada Selisih ya Selisih ketinggian Y Per DX kuadrat Sama dengan Seper R Seper jari-jarinya Ini adalah rumus dasarnya Nah dalam perencanaannya Apabila kecepatan rencana Adalah 100 km ke atas Ya Maaf Lebih besar daripada 100 km per jam Maka digunakan R minimum 8000 Kalau kurang daripada Artinya 100 km ke bawah Kurang daripada itu Menggunakan R minimum 6000 Ya Sederhana sekali Nah ini Kita turunkan rumusnya ya Turunan tadi kan Derivatif tingkat 2 Kita integrasikan Jadi X per R per C1 Jika X sama dengan 0 DX per D DY per DX sama dengan 0 Maka C0 Nanti kita bisa mendapatkan Atau menurunkan rumus Nilai yang dari sini ya Kita integrasikan lagi Ke atas satu lagi Jadi Y sama dengan X kuadrat Per 2R Plus C2 Nah Jika X 0 Maka Y sama dengan 0 Maka C sama dengan 0 Ya Maka itu adalah titik awal Ya Kemudian letak titik A Di sini Titik A ini Bisa kita dapatkan Dari Misalnya X sama dengan L Ya X di sini sama dengan L Ini adalah L itu Dari ujung ke ujung Dari 0 ke C ya Dari titik awal terjadinya Lengkung vertikal Pada titik akhir Terjadinya lengkung vertikal Maka kemudian Di situ kita bisa dapatkan D per DX sama dengan L L per R Maka ini masukkan dulu Ke rumus yang ada di sini ya Kemudian L sama dengan Teta kalikan R Kemudian X Kita peroleh adalah Jarak antara O dengan A Ya Sebesar setengah L Maka X M adalah R Per 2 kalikan Teta Ya Maka ini dalam rumus yang dipakai Kemudian Untuk nilai berikutnya Y sama dengan X kuadrat Per 2 R Ini adalah turunan Ataupun Maaf Integrasi kedua Daripada rumus dasar Yang kita gunakan tadi Sama dengan L Karikan Teta R Jika Y sama dengan Y M Di sini adalah Y sama dengan Y M Yaitu Adanya sebuah nilai Apa namanya Elevasi Turunan maksimum ya Antara titik A Sampai ke titik D Titik lengkungnya A nya adalah titik bantu ya Titik bantu dari Garis lurus Ketikungan Bukan tikungan Keturunan ya Keturunan Nah kemudian Di sini ada Nilai Teta di sini ya Kemudian kita masukkan Nilai X sama dengan X Sama dengan X Sama dengan X maksimum Sama dengan setengah L Maka kita dapatkan Rumus yang ada di sini Maka terakhir Kita gunakan rumus yang ini Y M atau Y maksimum Untuk menghitung Berapa sih Penurunan dari titik bantu Titik perpotongan Antara trase vertikal ya Ke titik lengkungnya Dalam nilainya R Jari-jari Lengkung vertikal Dibagi dengan 8 Dikalikan Teta kuadrat Maka nanti rumusnya adalah R Per 2 Teta Untuk mencari X X nya itu dari titik 0 Ke titik A ini Jaraknya X Atau setengah L tadi ya Kemudian Y M Adalah Dari R Per 8 Dikalikan Teta Kuadrat Merupakan Jarak antara A Dengan D Itu selisih Antara titik bantu Atau titik kurva Perpotongan antara Dua tikungan Alinemen ya Atau titik bantu lurus Tikungan Alinemen Terhadap Lengkung Vertikal Puncak Vertikal Alinemennya Nah kira-kira itu Hanya itu rumus utamanya ya Antara lengkung Horizontal Kemudian dalam lengkung Horizontal Kita bicara Mereka hubungan Antara R Dengan V Ketepatan dan jari-jari Kemudian kita bicara Mengenai Peninggian rel Kita bicara Mengenai lengkung Peralian Sampai disini Ada pertanyaan Saya persilahkan Untuk lengkung Horizontal Dan lengkung Vertikal Silahkan Ada yang ditanyakan Belum Pak Bisa difahami Alhamdulillah Baik Kalau bisa difahami Kita langsung masuk Kepada contoh soal Atau contoh permasalahan Ya ini harus Anda Fahami dengan baik Karena Jelas-jelas Ini yang nanti Akan keluar Di UCP ya UCP kita Insyaallah Di hari terakhir ya Kalau tidak salah Tanggal berapa 13 UCP kita ya Coba nanti Cek jadwalnya Keliatannya Di hari terakhir Baik kita akan masuk ke contohnya Misalnya Saya punya Data Pergerakan kereta Seperti ini Kita diminta Untuk Membuat Sebuah perencanaan Ya Perencanaan Lengkung Ya Katakan lengkung Horizontal Nah maka disini Kita cari dulu Ketentuan umum Tadi yang berbicara Mengenai kecepatan maksimum Kecepatan operasi Mendapatkan daya lintasnya Ya Untuk mendapatkan Berapa yang Kita perlu persiapkan Dalam perhitungan ini Nah kita lihat Yang pertama adalah Anda Merefer kepada Daya lintas TE sama dengan TP Dikalikan KB Dikalikan T B Ditambah KB Dikalikan TB Ditambah K1 Dikalikan T1 Atau KL Dikalikan TL B itu maksudnya Barang P adalah penumpang L adalah Lokomotif Udahnya begitu Untuk tonasi penumpang Untuk TP Kita lihat disini Yang penumpang apa saja Dari data ini Kereta penumpang Ada Kereta Garut KC Adalah kereta penumpang Kemudian Pundawa adalah penumpang Kereta api muda penumpang Teratas penumpang Kencana penumpang Ekonomi 1 penumpang Ekonomi 2 penumpang Jadi semuanya kereta penumpang Gak ada barang Gak ada barang Maka disini akan memudahkan Kita lalu menghitung Maka disini TB tidak ada Yang ada adalah TP saja Maka kita masukkan Dalam satu hari itu Berapa lintasnya Yang memuat disitu Kita lihat disini Tonase lokomotif dulu ya Karena nanti Maaf Tonase kereta penumpang dulu Karena lokomotif adalah Tersendiri nantinya Nah Ada 12 kereta Rangkaiannya 12 kereta Berarti ada 13 ya Ada 13 dengan Lokomotif kan Berarti ini adalah 12 adalah kereta penumpangnya 2 kali operasi tiap hari Jadi 2 Kalikan 12 Ya kan Dikalikan Penumpangnya 104 Ya ini adalah Tonase Lokomotifnya Ya tonase lokomotifnya Maka disini 2 Kalikan 12 Kali 104 Ketemu Tonasenya Dalam satu hari Dia lewat 2 kali Ya Maka kita kalikan 2 Pundawa Dalam satu hari Lewat 2 hari Lihat di data tadi ya Ada 10 rangkaian Masing-masing Apa Kereta penumpang Dengan berat 106 Dapat tonase 2.120 ton Dengan cara yang sama Anda dapatkan seluruhnya Didapat total adalah 17.984 ton Per hari Kereta yang lewat Atau daya Lintas Atau tonase yang lewat Untuk lokomotif Nah bedanya apa Kalau ini adalah Dikalikan 12 Kalau ini dikalikan 1 Karena lokomotifnya 1 Kan gitu ya Kita pakai lokomotifnya 1 Operasinya sama Ya Kalikan 1 Karena lokomotifnya 1 Cuma nanti Maksudnya adalah Tonase lokomotif 72 90 75 82 80 Dan seterusnya Ini yang kita pakai Maka didapatkan total Menjadi 1.213 Nah ini kalau ini sudah T barang gak ada Maka 2 ini kita masukkan Dalam rumus Ingat bahwa Untuk lokomotif Kalikan 1,4 Ketemu semuanya Nilainya adalah 19.682,2 ton Nah dari sini Masukkan ke rumus awal Untuk mendapatkan TE TE adalah 360 Kalikan 1,1 Ya Karena kita sebenarnya Negara kereta penumpang ya Semuanya Tidak ada kereta barang Dikalikan dengan 19.000 Totalnya tadi Sama dengan ketemu 7.794.151,2 ton Per tahun Nah ini nanti itu menentukan Daya lintasnya Baik Oke Kemudian kecepatan operasi Kita lihat Di sini kan ada Kecepatan operasi ya Ini kecepatan rata-rata operasi Ya kita kalikan saja Kecepatan operasi adalah Kecepatan rangkaian kereta Dibagi dengan jumlahnya Jadi kalau Bergerak 2 kali Berarti 108 x 2 Ya 108 x 2 108 juga x 2 Ini ada 3 penumpang Dengan kecepatan operasi Yang sama ya 3 kereta 2 dengan 106 1 95 1 100 Terus kita kalikan Dikalikan dengan Berapa kali lewat Dikalikan dengan jumlah Total kereta itu lewat Ketemu 102,6 Kilometer per jam Itu operasinya Ya Maka di sini Ditentukan Kalau nilainya Daya lintas 7,7 ton 7,79 ton Jadi masuk kelas jalan berapa 3 ya Kelas jalan 3 adalah Antara 5 Sampai 10 Juta Ton per tahun Ini 7 juta Berarti masuk kelas jalan 3 Kecepatan operasi Agak tinggi ini 102,6 Kilometer per jam Kecepatan maksimum 100 kilometer per jam Ya Nah ini yang kita gunakan Data untuk perencanaan Geometri kita Langkah berikutnya adalah Misalnya Di dalam peta jalan tersebut Ada Satu Tikungan Atau satu Apa namanya Satu Topografi yang mengharuskan Adanya sebuah Lengkung Misalnya disitu Ketemu sudut Perpotongannya adalah 20 derajat 20 menit dan 5 detik Rencanakan Kecepatan Rencanakan Alinaman Horizontalnya Maka masukkan Untuk mendapatkan Data Kecepatannya Tadi Sudah kita tentukan Tadi Operasi ada Maksimumnya ada Langkah pertama Itu Langkah kedua adalah Menentukan Kecepatan rencana Untuk jari-jari Lengkung Dan peraliannya V rencana Sama dengan V maksimum Ingat ketentuan umumnya Artinya Kalau ini menggunakan V rencana Maksimum 100 kilometer Perjam Berarti V rencana Adalah 100 kilometer Perjam Kemudian Masukkan Rumus Untuk jari-jari Horizontal Kita gunakan Seluruh rumus Tadi ya Baik yang Gaya centrifugal Ditahan Gaya beratnya saja Gaya centrifugal Dengan gaya berat Plus komponen rail Dan seterusnya Kita masukkan Ketemu R minimum Nilainya Masukkan semuanya Ada 760 meter Ada 540 meter Anda juga bisa melihat Pada tabel PD10 Tol 86 Atau PM Nomor 60 2012 Disitu juga ada Tabelnya Ketemu 550 Nah kita tinggal Milih Berarti kita Milih apa Harus lebih tinggi Namanya R minimum Berarti lebih tinggi Katakan kita ambil dulu Dicoba-coba R sama dengan 600 meter Jari-jarinya Nah kita coba Next Kita masukkan disini R rencana 600 Eh rupa-rupanya Peninggiannya Lebih besar Dibada ketentuannya Ya Ini untuk melihat Peninggian rail langsung Ingat Kecepatan yang digunakan Di dalam rumus Peninggian rail Itu adalah 1,25 Dikali kecepatan operasinya Jadi 1,25 Kalikan berapa 102, sekian Kilometer per jam Anda kita masukkan Kita masukkan disini Kemudian Anda dapatkan nilai Lebih tinggi Sehingga apa R-nya diperbesar Ingat R-nya adalah Pembagian Jadi kalau misalnya H-nya kurang H-nya ketinggian Kelebihan Jadi maksimum 110 Ketemunya 163 Ya tinggikan aja R-nya Naikkan Jadi katakan Gak tanggung-tanggung 950 meter Ya Jangan Jangan ragu Oh 700 Kalau lah hanya ada Libarkan saja Ya Kemudian ini Ketemu Kita masukkan R dengan R yang baru ya Ketemu 103 Lebih kecil Daripada maksimum Ya maksimum 110 millimeter Berarti oke H-minimum kita cek Masuk gak 98 Masuk Jadi sama Ketentuannya Berarti menui syarat H-minimum lebih besar Lebih kecil Daripada hal normal Dan lebih kecil Daripada hal maksimum Sehingga disini Peninggian rail Lencana adalah 103 Dan harus dipulatkan Kepada angka diatasnya Dengan kelipatan 5 Jadi 103 Jadi 105 Millimeter Nah kemudian Yang keberikutnya Adalah perencanaan Lengkung peralian Langsung masukkan rumus LS sama dengan LH sama dengan 0,01 Kalikan H Kalikan V maksimum H sudah didapatkan 105 Ya 0,01 Kalikan 105 Kalikan 100 Ketemu 105 meter Paling gampang Hitungannya Gak usah pakai konsulator ya Kemudian Perencanaan lengkung lingkaran Nah Kemudian masuk Kepada komponen lengkung Seperti yang Anda Pernah belajar Pada perencanaan geometrik Jalan raya TTS Anda masukkan LS nya sudah dapat R nya tadi 150 Ketemu nilainya 3,16 Kemudian TTC didapatkan Dari tadi 20 derajat 20 derajat 20 menit 5 detik Dikurangi dengan 2 TTS TTS nya tadi 3,166 Anda ubah ke dalam Derajat menit detik Nanti ketemu 14,002 Atau 14 derajat 0 menit 0,7 0,31 detik Ini kita Masukkan dalam TTC Dibagi 360 Kalikan keliling Lingkaran Dengan R 950 Ketemu nilai LC 233 M 233 M Kemudian L Berapa sih Panjang Lengkung Lengkungnya Lengkungnya Jatuh 2LS Kalikan LC 2x105 Tadi lengkung Peraliannya Kan spiral-spiral Tengahnya adalah Circle Maka 2 spiral Satu circle 105 Kalikan 2 Ditambah 235 Ketemu 445 meter Jadi panjang Lengkungnya adalah Hampir Mencapai 450 meter Tepatnya adalah 445 meter Kemudian Perencanaan komodian Lengkung lingkaran XC Sama dengan LS Dikurangi LS Pangkat 3 Bagi 40 Kalikan R Kuadrat LS Dimasukkan Kemudian L nya dimasukkan Ketemu 105 meter EYC YC LS Kuadrat Per 6R Masukkan LS Masukkan R nya Ketemu 1,934 meter Kemudian Anda cari P nya Cari K nya Ketemu Disini Nilai Nilainya Next Dari sini Anda bisa dapatkan Nilai TT nya Ya Karena P dengan K Dengan K Dipakai Menghitung TT Dan ET Karena proyeksi Proyeksi Terhadap Lengkung Jadi ada Pengurangan Lengkungnya Nah Disini R Plus P Karena Ketambahan Dikit R Untuk mendapatkan Nilai TT ET Tadi Dan TT Kalikan Delta Tangen Kali Delta S Per 2 Ditambah Dengan K Dan masukkan Nilainya Ketemu Total 224 ET Juga Masukkan Dengan Rumus Ini Anda Sudah Sangat Familiar Rumus Ketemu 16 Meter Nah Kemudian Anda Gambar Gambarnya Persis Sama Seperti Anda Menggambar Lengkung Pada Jalan Raya Tidak Ada Perbedaan Secara Khusus Karena Kita Berbicara Mengiterasa Perbedanya Ketentuan Ketentuan Menghitung Jari Jarinya Dan Lengkung Jari Jari Lengkung Peralian Dan Peninggian Nah Kemudian Nah Ini Bedanya Disini Kalau Di Jalan Raya Anda Akan Ketemu Trapezium Kebawah Ada Ini Kalau Di Jalan Rel Tidak Karena Jalan Rel Hanya Satu Rel Saja Akan Ditinggikan Di Lengkung Itu Dan Akan Kembali Lagi Normal Ketika Sudah Melalui LLC Ata Lengkung Tersebut Maka Disini Kita Mulai Dari Tangan Spiral Lengkung Luar Lengkung Luar Atau Maaf Rel Luar Masuk Pada Lengkung Maka Rel Luar Yang Naik Sampai Ketinggian Ditetapkan 105 MM Kemudian Setelah Pada CS Tidak CS Dia Akan Turun Dan Ketika Pada ST Dia Akan Kembali Normal Jadi Kembali Lurus Kembali Tidak Ada Peninggian Ataupun Sama Di Atara Rel Kanan Dan Rel Luar Oke Itu Untuk Lengkung Horizontal Silahkan Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Pak Izin Tanya Silahkan Sebelumnya Mohon maaf Ini kan Yang penentuan Kelas jalan Itu Berdasarkan Apa ya Pak Kelas jalan Berdasarkan Kecepatan Maksimum Mas Ya itu Maksudnya Dilihatnya Di SNI Atau Gimana Pak Lihatnya Di PID 10 Tahun 86 Dan PM 60 Tahun 2012 Matah kuliah Kita Di Ketentuan Rel Mas Di Pertemuan Kita Yang Pertama Oke Siap Jadi Disitu Ada Ketentuan Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Perencanaan Struktur Kelas jalan 1 2 3 4 5 Kemudian Disitu Ada Kecepatan Maksimum Disitu Ada Daya Lintas Kita Menggunakan Daya Lintas Kita Ngitung Pergerakan Kereta Dulu Ketemu Daya Lintas Tahunan Daya Lintas Oke Siap Terima kasih Oke Sama-sama Ada Yang Lain Silahkan Tidak Ada Baik Kalau Tidak Ada Kita Lanjutkan Nah Misalnya Kita Diminta Untuk Menghitung Nah Misalnya Kita Diminta Menghitung Lengkung Vertikal Gimana Caranya Lebih Gampang Kenapa Karena Rumusnya Cuma Dua Tadi LV Dengan EV Atau Dengan XM Tadi Dengan YM V Rencana Katakan 100 km Per jam Lengkung Maksimum Kemudian Perubahan Apa Namanya Gradien Gradasi Gradien Dari 0 Per mil Jadi 3 Per mil Berarti Kan Naik Positif Sehingga Disini Selisihnya Berapa 3 Per mil Selisih Disini 3 Per mil Nah Kemudian Ingat Tadi Kalau Kecepatannya 100 100 Kebawah R Minimum 6000 Kalau R Minimum 6000 Berarti Pakai Nilai Di atas Katakan 7000 Maka Nilai 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 L Sama Dengan Teta Kalikan R Maka Disini Adalah Tetanya Adalah 3 Per mil Kalikan 7000 Selesai 21 Meter Jadi Tete Sama Tete Sini 21 Meter Kemudian EV Peninggian Peninggian Tete Pertemuan Gradien YM Sama Dengan R Per 8 Kalikan Teta Kuadrat Sama Dengan 7000 Per 8 Kalikan 3 Per mil Kuadrat Ketemu Sangat Kecil Sekali Gak Gak Kerasa 3 Per mil Berapa 3 Per mil 0,3 Persen 0,3 Persen Jadi Hampir Lurus Tapi Naik Maka Tetap Ada Peninggian Tetap Ada Lengkung Lengkung Vertikal Gambarnya Perang Lebih Seperti Nah Ini Lengkung Vertikal Oke Baik Begitu Untuk Lengkung Vertikal Saya Fikir Ini Mudah Ada Pertanyaan Lain Silahkan Ada Pertanyaan Ada Ada Ini Ditanyakan Oke Silahkan Ayo Tanya Gak Apa Ini Yang Untuk Penentuan Air Rencana Itu Kan Ada Air Minimum Sebanyak Tiga Tiga hasil itu Pak Nah itu harus di rentang itu Atau boleh di atas atau gimana Pak? Itu kan R minimum ya Nah R minimum berarti Anda cek semuanya saja Anda hitung semuanya R minimum 1 R minimum 2 R minimum 3 Oke terus yang untuk R rencananya Berarti asumsi lagi Pak? Nah R rencana asumsi Karena yang kita melihat kan standard minimumnya Katakan 1.700 minimum Ada yang 560 Kasus tadi ya Kasus tadi mana? Kita kembali ke sini Oke kita ke sini ya Nah disini kan kita ngitung nih R pertama R ke-2 540 R ke-3 Lihat tabel Karena di tabel perencanaan itu ada Kalau lihat disini Berarti nilainya apa? Ambil nilain di atasnya kan? Nah karena di atasnya yang paling kecil Dari 540 Ambil di atasnya yang 600 Tapi gak boleh ada yang ambil 400 Namanya R minimumnya sudah 500 Kok ambil 400? Berarti ada membawa-bawa waktu itu Kan gitu Gitu ya Pak ya? Jadi itu adalah sebagai nilai minimum Nilai minimum yang digunakan Standard nilai minimum yang digunakan Bisa dipahami? Bisa Pak Siap terima kasih Tapi ini Mengambilnya Coba-coba ya Coba-coba dalam arti begini Jadi kadang tidak sekali Menghitung Jadi Anda ambil dulu 600 Anda masukkan ke rumus ini Untuk ngecek peninggian relnya Eh gak masuk Itu biasa ya Jadi gak apa-apa Berarti apa? Kecepatannya terlalu tinggi Kan kecepatannya gak bisa dirubah Itu kecepatan operasi kan? Yang direncanakan Berarti yang kita rubah apa? Jari-jarinya Nah yang repot itu Kalau tata kundalahannya gak ada Nah itu yang repot Nah itu kemudian kita akan diskusi banyak Nah kalau Anda di lapangan Besok begitu ya Tata kundalahannya cuma segini nih Jadi ya kita minimalisasi lengkung Nah nanti ada lengkung-lengkung dengan Rpnd Terpaksanya nanti adalah Ada penurunan kecepatan Nah gitu ya Nah yang rugi apa? Yang rugi adalah kepada operasional Karena begitu menurunkan kecepatan operasional Berarti waktu tempuhnya menjadi lebih pendek Atau lebih lama? Lebih lama Lebih lama Nah itu Nanti kita diskusi banyak disitu Itu trussel ya Perencanaan trussel Itu nanti terlalu lama Karena kita gak punya waktu lagi Untuk diskusi jalan rel Tapi intinya adalah disini Hitungannya tadi Untuk mengatakan bahwa Oh lah hanya pendek Apa yang kita lakukan? Itu nanti berkaitan dengan Jadi core-nya adalah disini Intinya Oke gitu Itu ya mas Terima kasih pertanyaannya Mas Fahri ya Yang lain pertanyaan silahkan Jadi ada dua orang yang mau nanya nih Yang satu lagi mana? Silahkan Tidak ada? Baik? Kalau tidak ada Saya pikir Sudah itu semua Itu dulu ya Diskusi kita Saya tidak akan ngasih materi macam-macam yang banyak Karena sebetulnya banyak sekali materi Terasa ini luar biasa banyaknya Cuma Inilah core-nya ada disini ya Core-nya Peninggian rel dan lengkung Nanti ada juga Kaitannya sebetulnya dengan Weissel ya Namanya Weissel Saya pikir bukan materi yang sangat-sangat penting untuk diberikan Yang lebih penting adalah Anda memahami Perencanaan geometrik ini Karena Weissel itu lebih aman ya Karena Weissel itu tidak sembarangan mendesain Weissel itu ada ukuran-ukurannya Dan nanti kita tinggal Menyesuaikan dan mengecek apakah ukuran itu bisa kita gunakan atau tidak Jadi Weissel itu adalah fabrikasi yang nanti tidak sembarangan Nantinya ukuran-ukurannya sudah sangat tertentu saja Jadi Anda tinggal mengikuti prosedur perhitungan selesai Oke saya pikir itu ya materi kita untuk percanaan geometrik Kalau tidak ada pertanyaan Nanti silakan Anda membuka Di apa namanya Di My Class Nanti di My Class Nanti Anda akan mendapatkan banyak informasi Latihan soal Anda cek di situ Anda kerjakan Nah jangan dilihat Anda kerjakan Akan saya berikan forum Ya Karena mungkin kita tidak ada kelas lagi nih Sampai UCP ya Anda ada dua pertanyaan Satu bisa nanya lewat WA silakan Tapi kadang WA saya agak sedikit lambat Menjawab Atau Anda nanya di forum Nanti saya akan coba Di setiap hari akan membuka Minimal sekali sehari Untuk melihat ada pertanyaan atau tidak Kalau Anda tanya di forum Maka pertanyaan Anda bermanfaat bagi yang lain Ya karena yang lain akan melihat Oh si Am tanya Si Eki tanya Misalnya si Yahya tanya Si Rosi nanya Nah kemudian Anda bisa nanya Oh ya ini gini ya gitu Jadi kadang kan malu-malu bertanya ya Nah disini nanti Anda bisa bertanya dan Bisa di copy Ataupun bisa dibaca oleh orang lain Dan sehingga itu mungkin akan memberikan pengetahuan Pemahaman bagi orang lain Ya kalau tidak bertanya saya pikir itu Diskusi kita kuliah pada hari ini Saya ucapkan terima kasih Atas kehadiran dan atensi yang diberikan Sekali lagi kalau ada pertanyaan Silahkan menyampaikan di forum Nanti saya akan bukan buatkan forum Untuk materi ini Ada latihan soal disana Saya tidak akan memberikan assignment Ya Saya silahkan gunakan waktu yang sebaik-baiknya Untuk nanti Anda Pakai dalam persiapan Kuliah UJP ya Dan ini tadi saya menjawab pertanyaan si Fahri juga ya Disini sebentar Saya stop presentation dulu Oke saya akan upload satu file lagi Ya nanti bisa Anda cek Juga di Sudah kelihatan ya Sudah terlihat Sudah Pak Sudah Pak Nah tadi ini menjawab si Siapa sudah di Fahri ya tadi ya Menjawab tadi Dapatkan si kelas jalannya Ini kelas jalannya Coba Anda lihat lagi ini di slide Nomor 32 Kuliah kita Tentang klasifikasi jalan rel ya Disini ada kelas jalan Ya 1, 2, 3, 4, 5 Disini ada daya angkut lintas Nah ini kita pakai sekarang ini mas Nah baru Vmax Ya kalau kemarin kita tau-tau langsung tentukan dengan kelas jalan sekian Oke gak apa-apa Ya karena memang baru disitu jatah Jatah menghitungnya Nah kalau sekarang adalah kita ada data lalu lintas Data lintas kereta Kita ngitung daya angkutnya Daya angkut itu yang nanti memengaruhi di kelas jalan 1, 2, 3, 4, atau 5 Semakin banyak kereta yang melintas Maka kelas jalan itu semakin tinggi Kenapa? Karena strukturnya itu akan mengalami pembebanan berlebih Karena banyak yang lewat Nah sehingga kelas jalannya harus bagus Maka masuk kelas jalan 1 Logikanya begitu Nah tadi kan 7 juta ya Jadi masuk kelas jalan 3 Dengan kecepatan maksimum 100 Bisa difahami? Siap bisa pak Oke bisa pak Oke ya Ya baik saya pikir itu diskusi kita pada hari ini Terima kasih sekali lagi Dan semoga materi ini bisa difahami dengan baik Nanti saya akan upload video ini di my class ya Semoga bisa diputar kalau Anda bingung lagi Untuk mendengarkan Dan sekali lagi persiapkan UCP 2 Semoga sukses semuanya Dapat nilai 100 semuanya Sehingga saya tidak usah bingung-bingung Untuk ngitung-ngitung lagi Dan semuanya bisa lulus Ya dengan nilai yang maksimal Yang baik Terima kasih Selamat pagi Salam sehat Semoga Allah semuanya Melindungi kita semua Bila taufi lidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum